Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara mengembalikan chat whatsapp yang terhapus sebelum di backup Untuk contoh disini saya akan mengembalikan chat yang terhapus ya Disini ada beberapa chat yang akan saya kembalikan datanya Ya saya tandain dulu Nah ini ada catatan ya Yang berhasil dikembalikan adalah chat ya Jadi bukan gambar ataupun video Nah ini untuk chatnya saya hilangkan ya Saya hapus Oke hapus untuk saya Kemudian sekarang sudah tidak ada Nah kalau kalian tanpa sengaja melakukan hal ini Maka cara untuk mengembalikannya ini mudah sekali Pertama kita buka untuk aplikasi file manager yang ada di hp kalian Berikutnya sekarang kita buka untuk folder penyimpanan whatsapp ya Biasanya ada di folder android Kemudian media Lalu pilih com.whatsapp Nah sekarang kita pindahkan terlebih dahulu untuk file whatsapp ini Kita pindahkan Kita taruh misalnya di folder di bagian depan Saya taruh misalnya di folder backup Oke kita tempel Jika sudah kemudian sekarang kita lakukan hapus data di aplikasi whatsapp Caranya tekan dan tahan di aplikasi whatsapp Lalu pilih info aplikasi Kemudian disini kita lakukan hapus data Jangan khawatir ya untuk data akan tetap aman karena datanya sudah kita amankan Oke jika sudah kemudian sekarang kita buka kembali untuk file manager nya Lalu setelah itu kita kembalikan untuk folder whatsapp yang tadi kita pindahkan Kita pindahkan lagi Lalu kembalikan ke semula yaitu di folder android Kemudian media Kemudian com.whatsapp Lalu kita taruh disini Oke jika sudah kemudian sekarang kita login lagi di whatsapp menggunakan nomor yang sama Kita login lagi Lalu pilih lanjut Izinkan Kemudian kalau ada pencarian pencadangan data Kita biarkan saja sampai ditemukan Jika sudah kemudian pulihkan Tunggu beberapa saat Lanjut Kemudian lanjut lagi Kemudian disini kita pilih jangan pernah Dan sekarang kita buka untuk chat whatsapp yang tadi saya hapus Yaitu ya ini baru Dan bisa kalian lihat Untuk chat yang telah tadi saya hapus bisa kembali lagi muncul Nah seperti ini ya Tadi ada 3 yang saya hapus Dan semuanya ini muncul kembali Oke teman-teman itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh